Oh iya aku juga mau klarifikasi aku minta maaf gitu kemarin Cuman itu cuman buat mengutarakan aja isi hati aku Gak ada niat aku untuk ngejek jelekin atau kayak gimana Sepupu kamu gak sempet buka viral juga ya? Nggak, aku gak ada niat cuman ya namanya kan kita kan seneng ya sama filmnya kan Jadi aku pengen banget esertit banget sepupu aku tuh pengen banget foto gitu Ketemu ya kan akhirnya gitu Sepupu kamu setelah tau begitu jadi bagaimana tuh? Oh aku gak tau sih itu Dia kali ya merasakan nol aku Berarti aku cukup tau aja Oh berarti dia sepertinya gitu Ketika kamu menuliskan di instastorimu itu Sudah ada reaksi atau apa? Tadinya gak ada aku pikir yaudahlah aku menghapus juga gitu ya kan Karena ini namanya orang fans banget ya gitu ya kan Kasian juga kan dia udah sekali ngeliat gitu kan Udah emang mungkin dia lagi capek Aku juga ngerti ini mungkin keadaan dia lagi capek Seperti kecewa gak sih deh istilahnya setelah melihat seperti itu? Atau itu bentuk kecewaan kamu memvideokan diri kamu gitu Sedikit Sedikit ada gitu Karena aku pikir gini loh Kan gimana sih kan kita kan biasa Aku kan biasa ketemu artis gitu Karena kan di lingkungan aku kan banyak artis gitu Almarhum kakaku juga artis Biasa kita minta foto Ya mau gitu ya kan Hayu gitu dimintain sama wartawan Mintain apa ya hayu gitu Orangnya mah senyum-senyum aja ya kan Ini sekeliling aku gitu Aku pikir pun kayak gitu Dan aku juga punya etika untuk minta foto Cara-caranya pun aku tau Karena kan aku tau lah paham Oh ini yang orangnya begini aku harus begini Caranya begini gitu Dan keadaan aku minta fotonya pun juga aku baik-baik Maksudnya dia juga lagi lenggang gitu Jadi kan makanya aku sangat berani untuk nyamperin dia Tapi dia tau gak sih sosok dirinya